Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Theo. Sekarang aku di dapur lagi, jadi hari ini aku mau buat kue, seperti judulnya ya kan. Karena kemarin itu kita lagi panen buah ceri, jadi aku bawa ceri. Jadi ini cuma sebagian, kemarin itu udah aku baging-baging ke teman-teman. Jadi karena masih banyak, ya kan sayangkan kalau aku juga udah enak main yang pagi makan ceri. Jadi kita olah aja jadi kue, bolu ceri. Jadi aku tunjukin kalian cara-caranya, dan aku juga udah sediain disini bahan-bahannya, jadi kita mulai eksekusi. Nah aku bahan-bahannya udah ada disini, jadi udah aku sediain, jadi yang pastinya ada buah cerinya. Jadi sebenarnya untuk buat bolu ini, cerinya harus dibekuin dulu, biar nanti pas masak itu dia nggak gosong gitu. Jadi ini udah aku bekuin. Tapi aku bakalan tunjukin kalian di mana cara ngeluarin biji ceri. Jadi biar nggak, apa namanya, biar gampang gitu masaknya, ngolahnya. Nah terus bahan-bahannya yang selanjutnya itu, ini ada 180 gram tepung terigu. Terus kita pake nanti 125 gram gula pasir, 2 buah telur, vanili. Terus ini ada baking powder. Baking powder ini sekitar kita pake itu 1 sendok makan. Terus ini ada 125 gram mentega. Jadi menteganya tuh yang kayak gini nih. Ini udah aku cairin. Nah ini cara biasa yang aku pake untuk ngetisahin bijinya. Jadi ini aku... Gini, jadi dia keluar bijinya. Jadi ini kita bisa pake. Buat lagi ya, contohnya. Jadi tinggal dipencet aja terus dia pasir. Tuh, keluarkan bijinya tuh. Jadi gampang. Jadi ini bisa kita olah. Ini yang kita pake ini sedotan ya. Gitu. Masuk tangan dulu. Nah pertama-tama kita masukin gula. Kita ukur dulu ya. Takar maksudnya. Kita pake cuma 125 gram. Ini kita kasih telurnya. Ini kita kasih telurnya. Nah, BTW. Aku udah panasin ovennya ya. Jadi pas adonannya udah kelar, kita tinggal masukin ke oven. Dan ini kita mixer sampai mengembang. Nah, ini dia udah memutih telurnya. Telurnya udah bagus lah ya. Sekarang kita masukin mentega cair. Nah, ini mentega cairnya kita masukin perlahan. Terus kita mixer cuma kecepatan. Sedikit aja. Ini kita sisihin. Aku mau kasih tau cara cepat. Jadi isinya ini udah persis 180 gram tepung terigu. Jadi bahan kering lainnya itu aku masukin ke dalam. Terus aku kocok-kocok. Contohnya itu si baking powder-nya. Ini sekir ke satu senok makan ya. Masukin. Terus vanili. Eh, ini vanili. Nah, habis itu tinggal. Nah, ini udah. Udah lah es gitu. Terus aku adonnya cuma pakai spatula aja. Nah, ini aku udah ada loyang. Yang kalau bisa loyangnya yang agak lebar ya. Jadi dia akan. Yang agak lebar. Jadi dia bisa merata gitu. Jadi tidak nggak ngebulat kayak bolu gitu. Karena kita bakalan masukin si cairnya ke dalam gitu. Kedalam kubiknya. Nah, ini. Ini. Baking paper. Jadi biasanya. Ini kan pisah nih. Pakai berapa ya? Kayak segini. Nah, si baking paper ini kan susah diatur kan. Biasanya aku pakai ini. Kayak ini. Kurumutin dulu. Tapi kita juga nggak butuh yang rapi-rapi sih. Kalau mau baking kan. Terus dia udah dibentuk. Di dalamnya. Seperti ini. Kita masukin adunannya. Kita bisa bagi. Merata. Nah, kita bisa. Kita potok. Jadi ini aku bakalan masukin si cairnya. Kita terserah. Kita masukin sini. Sebanyak yang kita mau. Nah, segitu aja. Ini udah kelap. Sekarang kita masukin ke oven. Nah, jadi ovennya ini udah aku panasin. 180 derajat celcius. Jadi di... Bolunya itu akan kita panggang selama 25-30 menit. Kita masukin sekarang. Ini dia. Kita masukin. Nah, ini tadi si alarmnya udah nyala. Berarti 25 menitnya udah berlalu. Kayaknya dia udah matang. Aku mau tes dulu. Pakai cucuk lidi. Pakai cucuk kologi. Jadi ini... Biasanya aku kalau ngetes itu masukin... Cucukin ke bolunya. Kalau dia udah matang... Nggak bakalan ada yang nempel adonan di lidinya. Aduh, panas. Yaiyalah panas panggang. Ntar ya, aku mau cucuk ini. Nah, dia nggak ada yang nempel. Jadi berarti dia udah matang. Ini bisa kita... Matiin. Oke, kita dingin dulu. Baru nanti kita bisa taburin pake tepung gula. Biar lebih enak. Nah, jadi si... Cerinya itu... Nggak keliatan ya. Soalnya si bolunya kan mengumpang. Ini boleh kita taburin pake tepung gula. Nah, ini kita taburin... Nah, ini kita taburin... Gulanya. Biar dia nggak bergumpal-gumpal gitu. Nah, ini udah jadi deh. Tinggal kita potong... Baru bisa kita sejikan. Nah, ini piring camtick. Kita tidurin. Jadi kita mau ambil yang ini. Aduh. Ini dia. Ini, aduh. Aku pengen langsung coba. Jadi, cirinya itu... Nih, terus lumunya di sini. Coba enak. Coba enak. Hmm... Enak. Manisnya pas gitu, terus dia lembut gitu. Terus anget lagi. Nih. Tuh, tadi dia kan agak tipis gitu ya. Ini mengembang. Oke, lalu, kawan. Jadi, semoga kalian bisa coba resepnya. Terus berhasil ya kan. Terus enak juga. Dan... Thank you for watching. And see you in my next video. Dadah!